Sekretaris Jenderal Sekjen Partai Kerindera Ahmad Muzani berharap PDI Perjuangan atau PDIP tidak menjadi oposisi. Formasi PDIP bersiap menjadi oposisi jika pasangan calon nomor urut dua Prabowo Subianto dan Gibran Raga Buming Raga terpilih di pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Prabowo Subianto berharap bisa merangkul semua kekuatan di Indonesia, termasuk kekuatan dari kumpul lawan politiknya, Anies Baswe dan Mohamed Iskandar atau Amin, dan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Keterangan tersebut dikatakan Muzani selesai menemani Prabowo Ziarah ke Magam Habib Kuitang di Jalan Kembang 6, Kuitang, Jakarta Pusat pada Jumat 16 Februari 2024. Prabowo akan menemui tokoh hingga pimpinan partai politik atau parpol Kubu Amin dan Ganjar Mahfud, termasuk tokoh-tokoh yang tak mendukung Prabowo Gibran. Menurutnya komunikasi dengan pihak Kubu Amin dan Ganjar Mahfud sudah mulai terjalin, namun ia tampak menampik bahwasannya komunikasi yang dilakukan masih dalam tahapan awal. Muzani menambahkan Prabowo juga telah meminta kepada jajarannya untuk terus melakukan komunikasi kepada pihak-pihak yang sebelumnya tak mendukung Prabowo Gibran. Calon Presiden nomor urut satu Anies Baswedan menghormati pernyataan Sekjen BDIP Hasto Kristianto yang menyebut partai berlambang banteng moncong putih tersebut siap menjadi oposisi, namun menurutnya lebih baik menunggu hasil rekapitulasi suara yang dilakukan KPU. Anies kembali mengingatkan hasil pemilu bisa diterima semua pihak jika dikelar secara jujur dan adil. Sebab itu, ia mengimbau jika menemukan dugaan kecurangan agar segera dilaporkan. Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari mengatakan, berdasarkan hasil Quick Count atau Hitung Cepat Pemilu 2024 ini, berpotensi melahirkan format pemerintahan yang seimbang, terutama dalam komposisi kekuasaan eksekutif dan legislatif. Meski sifatnya masih sementara, Kodari memprediksi BDI Perjuangan BDIP akan keluar sebagai pemenang di pemilu 2024 dan menjadi penguasa di parlemen, sehingga ke depan akan memberikan komposisi peta politik yang sangat ideal.